Hai teman-teman desainers, arsitek dan interior design Balik lagi ke channel handmade-bihain Kali ini saya bisa sampai ke satu projek Satu projek handmade-bihain yang menggunakan prime stone Belum selesai sama di rumahnya tapi sudah hampir selesai Nah mumpung kita ada di projek ini yaitu di perumahan di golem Kita lihat secara dekat gimana sih aplikasi prime stone di satu rumah Apalagi buat fasad nih ya barang ini rimstone bisa untuk fasages jadi bisa buat outdoor gak hanya cuma buat indoor barang-barang indoor mungkin banyak barang-barang outdoor itu jarang barang-barang outdoor yang bisa seperti ini kita lihat batu yang dikupas tipis dan bisa dipasang ke tembok di bagian tinggi sekalipun supaya suatu saat kalau misalnya dia jatuh pun tidak akan mencederai orang dan karena dia tipis dan ringan perekatnya pun akan benar-benar lebih lama daripada batu yang biasanya yang mempunyai berat lebih kita lihat dari dekat bagaimana itu batu yang dikupas ke tembok asli yang beri walaupun tipis dia tidak kelihatan tipis lihat dari atas tikunya benar-benar seperti batu yang londong kita lihat dari dekat kita lihat dari dekat wah lihat nih batu yang natural dilihat dari dekat dia punya tekstur yang benar-benar batu asli seperti ini lihat wah warnanya aku suka banget ya warnanya benar-benar Indonesia warna tanah, warna terakota lihat nih hasil kupasannya itu masih ada slit-slitnya ya perlapisan-lapisan batunya ini masih ada apalagi guys coba mundur sedikit dipadu dengan hijaunya tanaman hijau ke tempat waduh suasana ya fresh dan natural banget dan terasa banget eleganya gimana guys jadi kamu kalau suka ada beberapa macam tipe batu yang bisa dipilih kalau misalnya gak suka kewarna ini kita masih punya beberapa macam mana yang bisa dipakai di pray kamu and this exclusively Henrik Pahir bye